Hai semuanya, Assalamualaikum ketemu lagi di channel Lurdiari di video kali ini aku akan membagikan resep olahan telur kali ini aku mau bikin yang pedas-pedas ya teman-teman ini semoga bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman karena caranya gampang dan praktis kali ini aku mau bikin balado telur ceprok yang sangat enak untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton video saya sampai akhir terima kasih langkah pertama aku akan haluskan bumbu-bumbunya untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya bumbu-bumbunya apa aja aku udah tulis semuanya disana ini mau aku chopper aja ya teman-teman biar lebih cepat aku tambahkan sedikit minyak goreng atau kalau kalian mau diulog silahkan boleh sesuai sederah kalian aja kemudian saya akan siapkan sedikit minyak untuk menggoreng telurnya aku menggunakan telpon ya teman-teman biar lebih mudah ini satu persatu aku akan goreng telur cepoknya dengan menggunakan api yang kecil ya biar tidak terlalu meletup ini aku goreng tiga dulu nanti kalau sudah matang baru aku akan goreng lagi biar hasilnya itu lebih cantik ya karena ini aku menggunakan telpon yang kecil kalau kalian menggunakan telpon yang agak ukurannya gede kalian bisa menggunakan setelah yang bagian bawahnya agak matang matangnya aku balik ya seperti ini setelah seperti ini angkat dan tiriskan ya teman-teman karena nanti masih mau dimasak jadi gak perlu terlalu matang telurnya selanjutnya aku akan cepet sisa telurnya ya caranya sama dengan tadi selamat menikmati selanjutnya ini aku akan tumis sambelnya sampai sambelnya ini matang ya teman-teman ini aku menggunakan wajan yang agak ukurannya besar aja kemudian ini aku aduk-aduk ya biar tidak kosong untuk sambelnya kalian tumis sampai benar-benar matang biar tidak langu kemudian ini aku tambahkan juga sedikit garam kemudian juga sedikit kaldu jamur atau kalau kalian tidak ada bisa menggunakan kaldu lainnya ini juga boleh ya teman-teman tumis lagi sampai warnanya itu agak gelap ya teman-teman ini tadi aku tambahkan juga sedikit gula merah ya nah setelah sambelnya menyusut seperti ini aku akan masukkan telurnya dan diaduk-aduk sebentar biar meresap nah ini dan hasilnya seperti ini teman-teman telur ceplok sambel balado pun siap untuk disajikan ini enak banget apalagi kalau kalian makan dengan menggunakan nasi anget ya pasti bikin kalian kalap dan caranya juga gampang sekali cuman menggunakan beberapa bahan aja buat teman-teman anak kos juga bisa coba resep ini ya teman-teman nah sekarang ini aku akan coba gimana rasanya ini aku udah siapkan juga nasi anget ya dan ini cocok sekali pas sambelnya itu masih anget dan nasinya juga anget aku suka sekali kalau makan masih anget-anget gini teman-teman bismillahirrahmanrohim aku akan coba gimana rasanya enak apa enggak dan ini rasanya enak banget teman-teman pedesnya juga enggak terlalu karena tadi aku gunakan cabai keriting juga jadi enggak begitu pedes oke teman-teman itu dulu ya untuk resep saya kali ini kalau kalian suka kalian bisa mencobanya di rumah dan jangan lupa juga dukung channel saya agar lebih bergembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya teman-teman sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye